oke dok lovers indonesia kembali bersama popisan youtuber paling keren semua nusantara untuk channel youtube dunia anjing kita ditemani oleh anaknya pak bobby oh memangnya michael mike j santuso dapetkan produk pirlaks secara lengkap di pet station bsd city produk pirlaks bisa anda dapetkan di tokopedia official store pet station bsd city halo guys sebelum mulai jangan lupa like share and subscribe channel dunia anjing kita enjoy sudah ada 24 orang 23 orang yang nonton 20 likes ya kita mulai sekarang sudah ada beberapa pertanyaan dari tadi sore ya dari tadi sore pada tadi maghrib gitu ya jadi mau coba nge live jam malam-malam ini 8.30 responnya gimana kita lihat ya oke davis tumundo bison frise ya ya itu di thumbnail fotonya tadi anakan bison frise papi bison frise punyanya cici natalia kim delixen channel ignya gridpost.id ya dok lovers yang pengen beli anakannya bisa langsung kontak langsung roy martin caramu ngobati anjing jamuran apa perlu dicukur bulunya dan penyembuhannya bisa berapa lama Mike oh kalau ngobati anjing jamuran pakai pakai malas ya tergantung ininya tergantung jamurnya apa jamur kering atau jamur basah kalau jamur kering pakai malasnya kalau pakai eh kalau jamur basah itu pakai piohex Nah lalu perlu dicukur gak bulunya? Gak usah Ada yang perlu Kadang kalau misalnya bulunya terlalu parah ya terlalu susah ya perlu dicukur Tergantung kondisi ini juga sih Ya dilihat kondisinya juga Lalu berapa lama penyembuhannya tergantung tingkat jamurannya Kalau misalnya jamurannya ringan ya mungkin sekali dua kali mandi yang dijamur udah sembuh Tapi kalau misalnya parah banget ya bisa Bahkan bisa berbulan-bulan ya Ini si mau anak Kudel yang lagi yang biar cakepan dipotongnya kayak gini nih Jadi mancung Jadi mancung tuh ya kan Jadi kelihatan elegan ya Oke Agus Kunandi Ya dok lafres yang sudah bergabung bisa Mau bertanya bisa langsung ketik di live chat Tapi jangan lupa untuk di komen dulu dan bantu share ya kalau bisa ya Agnes Kuandi baru punya pudel umur dua bulan kalau dimasukin ke kandang terus aku tinggal nangis dan menggonggong Ada solusinya gak pusing banget sampai tengah malam jadi gini loh ya Kalau baru beli anjing masukin ke kandang dia nangis cuekin paling dua hari Tapi kalau misalnya gak tahan begitu dia nangis semprot Beli sprayer ya semprot pakai air Jadi supaya begitu dia gonggong dia disemprot Nah misalnya kalau dia gonggong kita dateng Dia jadi tau oh gua gonggong gua nangis lu dateng Ya jadi itu gak akan selesai sampai kapan pun juga gak akan selesai Jadi dia minat aja dia di dalam kandang Cuekin kalau bisa ditutup kandangnya Pakai kain atau pakai koran dulu Supaya dia gak ngeliat keluar Ya memang repotnya kalau misalnya rumahnya kecil Dekat sama tetangga nanti tetangga komplain Tapi biasanya itu dua hari makan waktunya ya Set Godin apa demodek bisa disembuhkan bagaimana makanan yang dipantang selama demodek Jadi demodek itu kutu di dalam kulit yang bikin sakit kulit ya Kebanyakan dipicu oleh lingkungan kotor, makanan, alergi ya Lalu sama tingkat stresnya Jadi kalau dari lingkungan kotor bisa dibersihin Dari makanan bisa ganti yang non-alergi Kayaknya ke pet shop yang bebas alergi Lalu yang ketiga stres Biasanya aja yang gampang stres Kayak dokter MN ya Itu susah disembuhin Mesti konsultasinya sama dokter Mungkin ada konggren obat penenang Atau semacamnya gitu Supaya menurunkan dengan stresnya Jadi demodek itu ada yang bisa disembuhkan Ada yang sudah sembuh tapi berulang kali sakit lagi gitu Jadi kumat-kumatan Nah demodek itu bisa kambuhan terus Maksudnya mesti ditingkatkan daya tahan tubuhnya Bisa dikasih multivitamin atau dikasih makanan yang mau terus Rider Rider Standar kudel full size-nya pas umur berapa ya Full size ini tingginya umur setahun Maksudnya udah gak tinggi lagi Tapi kepala, badan melebar Anjing rata-rata sampai umur 4 tahun Jadi gak melulu anjing standar kudel Anjing kudel ini juga matangnya di umur 4 tahun Mau jantan mau betina 4 tahun Yang lainnya lagi Ada pada makan belum, dia pada lama Anjing saya langsung makannya tidak ada Solusinya apa ya kok Bobi Ganti Dog Food atau bagaimana ya kok Makannya cuma dikit banget Beratnya sampai un cop anjingnya 2 kilo Jenis umur sudah 5 bulan Anjing apa dulu? jenis umur 5 bulan ya anjingnya jenis apa berarti 2 kilo nah biasa kalau masalah anjing gak mau makan yang salah itu pemiliknya bukan anjingnya jadi anjingnya terlalu dimanjain kalau misalnya kasih makan kita suka takut aduh anjing misalnya mau makan apa enggak lalu suka dikasih cemilan biasanya salah dari awalnya sudah salah jadi anjing baru dateng sudah dikasih makan mesti anjing baru dateng gak boleh dikasih makan jadi mesti puasa sekitar 6 jam sampai 8 jam baru boleh makan itu pun kalau dikasih makan jangan terlalu banyak nah kalau sudah terancur begitu gimana biasanya dikasih obat mah supaya perutnya enak lalu dikasih multivitamin dosis tinggi supaya daya tahan tubuhnya naik nah kalau daya tahan tubuh itu naik imunitasnya naik nafsu makan pasti akan bertambah lalu kita mesti bener-bener cuekin jangan terlalu dipusingin dia mau makan apa enggak lalu dog food juga jangan diganti-ganti snack di stock dulu solusi begitu kalau Bobby avanti-antri lagi ya ini dua kali ya anjing saya kalau seneng pipis takut pipis kalau seneng kalau lagi happy pipis kalau lagi takut pipis kenapa ya jadi anjing itu terlalu exciting ya cepirit cepirit amal ibadahnya dinaik kalau Bobby avanti-antri lagi kalau Bobby piara anjing bulldog dong anjing yang pakai kalung leher piara anjing itu jangan berdasarkan suruhan orang ya jadi misalnya lu sukanya apa ya piara jangan karena disuruh orang kita gak perlu melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati orang lain tapi melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati kita sendiri ayo ada lagi yang malahnya rekomendasi Breeder Golden di Jogja di Jogja itu ayo ada lagi waduh kurang tahu dah kalau di Jogja mungkin bisa tanya ke IKK atau kayaknya Jogja ya ya kenapa datang kamu Shel? masih rapetan sedikit Shel kita gak serang kita gak serang aku mau ngomotin lah eh eh si mana mau nyakuin ngomot disini ngomot ngomot lo ngomot eh ih ini kayak kenalnya channelnya kayak kenalnya Highlander channel itu si Highlander channel si Rio ya channelnya udah melempem udah udah gak pernah bikin vlog lagi tuh masuk angin masuk angin masuk angin gani ponco noko anjing jantan kalau gak dikawinin beneran gak masalah gak masalah jadi anjing jantan itu kalau dia tidak pernah kawin dia gak akan ngerti apa itu kawin jadi banyak sekali dengan customer toko juga yang nanya oh Bobby anjing saya stressnya gak kawin ya sebetulnya anjing itu gak kaya lu gitu ya jadi anjing itu hanya birahi pada saat ada anjing betina yang menstruasi kalau ada perempuan menstruasi manusia menstruasi gimana gak ada masalah jadi gak usah takut anjing itu hanya bisa hanya birahi pada saat mencium anjing betina ingat ya anjing betina yang sedang menstruasi jadi bukannya manusia menstruasi kucing menstruasi yang lumba-lumba menstruasi enggak jadi hanya anjing betina nah kalau dia tidak pernah merasakan kawin begitu dia mencium aroma menstruasi anjing betina dia akan bingung ya biasanya udah 2 tahun 3 tahun ke atas gak pernah kawin dia akan bego jadi gak usah takut nah anjing saya jantan betina kok suka posisi mau kawin itu si alaminya dia jadi itu kayak gimana ya kayak kelakuan alam mereka ya seperti itu anjing umur 2 minggu 3 minggu yang udah bisa beri juga sering melakukan itu dan kadang betina dengan betina jantan dengan jantan jadi bukannya oh anjing saya lesb anjing saya homo gitu enggak ya jadi apaan aja kalau anjing gak pernah dikawin didakui itu hai juga hai kok katanya mohammad rosih nurrahmadan kok mau nanya anjing yang cocok buat jaga tenak terus gak gigit hewan unggas anjing yang cocok jaga hewan tenak semua anjing bisa jaga banyakan banyakin nonton vlog channel youtube dunia anjing kita nah kalau dia gak gigit anjing kalau dia aduh gak gigit bebek atau ayam ya itu masalah pelatihan aja jadi anjingnya yang gak pernah ngeliat ayam atau angsa dia akan ngegigit jadi bagusnya dipiara dari kecil ya anjing itu punya sifat proteksi alami jadi dia akan melindungi kawanannya atau yang dia jaga jadi misalnya ada ayam ada bebek bahan kucing ya si putra punya anjing juga melindungi kucingnya jadi dianggap sebagai anggota dari packnya itu gede gede Andre om babi saya punya anjing kita main umpur 4 bulan biar gede yang gak agresif bagaimana cara melatihnya banyak yang disosialisasikan ya jangan sering dibentak-bentak jangan sering dibetot-betot jangan dipancing-pancing emosinya gitu anjing kintamani itu sudah dasarnya memang rada galak jadi mesti rajin disosialisasikan nah biasanya mesti kita breeding terus jadi anjing kintamani yang gak galak kawinnya sama yang gak galak itu terus terusan begitu nanti di generasi keempat biasanya akan lebih baik nah kalau mau PR kintamani jangan yang langsung dari alam ya kalau bisa yang sudah di apa di breeding yang ada setambungnya jadi anjing show jadi lebih gak gak galak kenapa mau nisanya kenapa anjing khasnya ada yang berterisula dan ada yang gak punya terisula itu masalah warna jadi warna di bulu nah terisula itu salah satu ciri si Beren Hasky jadi rata-rata misalnya dia gak punya berarti mengurangi keindahannya masuk aja misalnya gak masuk gak keliatan aku pikir yang disitu yang disitu aja ya yang disitu nanti jadi live kali ini juga akan dihapus lalu nanti akan di upload ulang di besok atau di pusat ya rekomendasi predator Cibawa di Jakarta Barat dan sekitarnya Jakarta Barat gak dikenal mungkin Jakarta Utara sunter ya ada si Koko Roni ada vlognya di channel Youtube Dunia Anjing kita juga di buka channel Youtube Dunia Anjing kita ada menu search cari Cihuahua nanti ketemu Koko Roni tadi udah nanya anjing standar kudel full size-nya umur berapa ya? udah umur 1 tahun buat tingginya buat lebarnya matangnya umur 4 tahun kok kok yang di IG update-an terakhir foto lagi sama rogi jenis apa udah bukan itu bison free seh papi bison free seh gimana sih cara anjing umur baru 3 bulan cara gimana sih cara anjing umur baru 3 bulan makannya berapa kali tak karenanya berapa anjing saya pupes sekali atau sering malah subuh jam 4 nah jadi kalau anjing anakan itu umur 3 bulan itu makan desari 2 kali tak karenanya berapa beda-beda setiap anjing ya jadi anjingnya jenis apa makanan jenis apa itu beda-beda paling gampang patokannya lihat di kemasan dokut atau patokan di kotoran jadi kotorannya itu nggak boleh lembek kalau lembek berarti kebanyakan apalagi kalau sampai cair atau mencret mustinya padat anjing anakan itu biasanya ee setiap kali dia habis makan jadi misalnya makannya 2 kali ee 2 kali 2 sampai 3 kali lah pasti ada lebihnya dikit bahas kandang anjing apa yang mau dibahas kandang anjing kandang anjing banyak kandang anjing banyak ya apa yang mau dibahas ngelag ya pasti pakai asia nggak di sini my republic kalau di sini nggak ngelag berarti lu punya internet yang ngelag ya di sini aman ya dari tadi iya macet-macet pertanyaan di atas belum kebaca udah kebaca semua deh ngerawat cara ngerawat golden susah nggak nah cara ngerawat anjing itu paling gampang ya channel apa channelnya dunia anjing kita vlog-vlognya jangan pakai skip-skip biasa tuh orang kalau nonton youtube ya suka skip-skip-skip lalu nanya ini kok nggak dibahas ya padahal udah dibahas di double tap ya jadi mesti di dinonton yang benar itu kalau misalnya nonton dunia anjing kita pasti ee dapet informasi perawatan segala macem dapet ya kalau nonton yang di skip-skip apalagi skip iklannya itu susah terus iklan jangan di skip karena kalau di skip nanti kita nggak ada pemasukan kalau ada pemasukan gue berhenti nge-youtube ya kalau gue berhenti nge-youtube lo nggak dapet informasi tentang anjing karena yang lain tuh ya youtuber lain cuma alai-alai doang apa sih salam dari Jerman wih dih ada Lionel Heligo ada dari Jerman rider-rider sesama owner standart poodle info-info dong kok gua nggak punya standart poodle ya nanti ada vlognya bersama Cici Natalia ada sedikit tentang standart poodle sebetulnya standart poodle itu sama toy poodle bodinya mirip sekali cuma sifatnya sedikit berbeda karena kalau standart poodle lebih kalem anjing yang makin besar biasanya akan lebih kalem anjing yang makin kecil biasanya akan lebih becicilan ini Molly ini tata-tata kan sama si Moana nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Ciwawa kalau udah tua emosien suka nyokot dikurangi traumanya gimana ya suka nyokot itu karena masalah sosialisasi ya jadi Ciwawa itu memang dia anjing kecil yang berhati singa jadi dia nggak merasa kalau dia itu anjing kecil jadi dia merasa sebuah anjing yang gede ya jadi wajar memang sifatnya begitu tapi kalau misalnya sering ditemuin orang dan sering dipengar orang mustinya nggak masalah dulu gue punya anjing di toko nggak ada yang gigit orang cuman sekarang kalau di rumah si Molly itu memang suka gigit orang anjing ku Ciwawa nggak bisa gonggong udah 2 tahun nggak gonggong kenapa ya nah memang ada anjing yang nggak suka gonggong ya jadi nggak ada masalah tapi coba dicoba lu cari temen gitu yang suka lu bukain lu liat reaksi itu anjing gimana kalau dia ketakutan berarti memang dia penakut udah ya lanjut ya Om Bobi saya masih terisi debutar Om Bobi saya masih mahasiswa dan sekarang ngekos kira-kiranya yang cocok untuk mahasiswa dan tinggal dikosan jenis apa cari kos yang boleh perihara anjing lalu tetangganya juga nggak masalah dengan anjing nah kalau bilang mahasiswa berarti biasanya keuangannya terbatas kalau keuangan terbatas sebaiknya jangan biar anjing dulu ya nanti kalau udah kerja udah punya duit ya makan udah nggak pusing udah nggak makan indomie atau mie instan ya baru piara anjing karena piara anjing itu butuh uang kemarin juga ada email masuk saya nggak punya duit saya mau piara anjing nah gua bilang udah lu nggak usah piara anjing daripada nanti piara anjing makanannya gimana artinya kalau buat makanan ada tapi kalau buat beli nggak ada berarti lu bukan nggak punya duit lu pelit sialan ya ya jadi kalau misalnya mahasiswa ya yang masih terbatas jangan piara anjing dulu ya sabar-sabar nanti kalau udah punya duit udah kerja ya udah punya rumah sendiri atau udah kontrak yang lebih bagus baru piara anjing nanti udah piara anjing di tempat kos-kosan anjingnya dibuang ya kan yang disalahin pedagang anjing lagi atau beredar nanti ini lagi hebo lagi aduh ini si si om putra nih whatsappnya ke patah-patah nggak enak patah-patah parah kasih nanti itu kalau yang parah di sini sih kita nggak patah-patah ya tadi aku lap di hp sih ya nanti kalau patah-patah nggak usah takut nanti kita masukin di upload ulangnya jadi ee lebih mulus versi mulusnya ya artinya si putra kita tidur iya katanya tidur om reader kita money di Surabaya ada nggak? ee ada cari om sentot namanya om sentot ya om sentot ya cari om sentot ee mustnya dia ada dong paling youtube-nya yang elet yang ini hah? utangnya youtube-nya yang elet iya ini youtube-nya yang elet iya ini youtube-nya yang elet aduh sorry ini ini nih ini yang keskip-keskipnya tadi ini udah cara nggak lebih mudah nah nah bagaimana cara mengatasi anjing yang suka gigit tangan orang kalau lagi dicukur nah ini tuh margunso ya margunso ya margunso sorry ya kelewatnya margunso ya kalau beda kalau apa sih soal anjing gigit-gigit orang kalau lagi cukur itu tergantung apa sih masalah lalunya ada ada anjing yang mungkin ada ok groomer oknum groomer yang kalau lagi nge-grooming anjing tuh anjing nggak mau nurut sama kita kayak misalnya nih si Moana mukanya lagi mau dirapiin terus tapi dia nengok sana nengok sini terus ada groomer yang nggak bisa atur emosi nah jadinya kiran nggak bisa diam anjingnya justru malah kita bikin kita emosi kita pengen pukul ada kayak gitu jadi mungkin kalau misalnya nge-gigit itu antara trauma gara-gara itu atau nggak takut sama suara cukuran kayak clipper tuh clipper kenceng biasanya begitu nah margunso ya margunso ini dia ceritain pengalamannya karena dia kemarin baru baru cukurin anjingnya nah margunso itu juga bukan orang yang pengalaman ya jadi dia sendiri nggak yakin pegang gunting aja dia nggak yakin pegang clipper aja dia nggak yakin nah begitu kita nggak yakin anjingnya jadi nggak yakin anjing tuh bisa baca psikologi tubuh kita ya anjing bisa baca psikologi dia katanya disini tuh anjing bisa bisa tahu kondisi kita gitu ya bud ini lagi on life bud tergantung juga kita disini nggak patah-patah ya disini nggak patah-patah nanti kalau itu kan bisa di upload di upload lagi filenya lu rese banget nih ya kan lu punya internet jelek di parung ya lu punya internet jelek di parung coy ya kan lu lu ngomong sama sekali nggak ada orang bukain gue yang nggak patah nggak yang patah ya nanti ya di live ya apa di upload live nya ya jangan rese ya bye nah oke lanjut mungkin ada juga yang pakai clipper itu tuh clipper itu kan mau satu mata clipper itu bisa ada yang ini punya size nya sendiri ada yang satu mili mungkin ada yang pakai satu mili mungkin ada yang pakai satu setengah mili tapi cara pakai clipper salah gitu loh atau mungkin clipper nya sudah panas biasanya anjing tuh justru nggak nyaman dan takut kalau misalnya clipper udah panas atau cara pakai salah oke selanjutnya bonus aja ya menurut Om Bobi gimana perkembangan anjing redden di Indonesia anjing redden itu di Indonesia nggak terlalu bagus perkembangannya ya pertama anjingnya terlalu besar makannya banyak nggak cocok buat orang Indonesia kedua umurnya itu pendek ya jadi orang Indonesia itu kurang suka karena besarnya itu terlalu besar tapi memang anjingnya nggak nah kalau gue lihat perkembangan di Indonesia anjing-anjing yang pernah gue lihat yang nggak tahu kalau ada lagi ya kondisi kakinya kurang kuat kebanyakan karena orang Indonesia itu kebanyakan mau anjing apalagi orang rumahan kepengen punya redden yang cepat tumbuh jadi kasih makannya di divorsir nah redden itu mesti nggak boleh makan divorsir pernah mau ngevlogin yang channel di Bandung sayang channel yang di Bandung ini belum bersedia jadi bener-bener nanti kalau suatu hari kita akan minta tips perawatan dari channel ya kalau dari gue kan nggak bisa terlalu akurat ya mungkin aja ada yang skip biasanya redden di indor maksimal berapa tahun kita hidup nanti 6 tahun 6 tahun ini minta saran dong gimana cara pelihara papi pom bagi pemula supaya papi bisa pi and poop sembarangan sarannya banyak nonton channel youtube dunia anjing kita ya vlog 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 di channel kami nontonnya jangan skip skip ya banyak juga cara tentang pi dan poo nya cara melatihnya sudah banyak jadi nonton dulu ya nanti baru ditanya lagi standar kuda mau dijadiin pejantan short service gimana yang penting ada betinanya kalau nggak ada betinanya nggak bisa jadi pejantan ya kalau misalnya belum bisa kawinin panggil pawang bantuan pawang ya mau tanya kalau korgi sebenarnya boleh dibotakin nggak temenku korginya jamuran ee botakin bulu itu tergantung kebutuhan ya jadi kalau misalnya anjingnya jamuran ya mesti dibotakin ya dibotakin tapi di usaha sebisa mungkin jangan dibotakin iya iya obat-obat itu udah sekarang udah mampu meresap lalu juga ada obat makannya juga jadi mesti nggak ada masalah sekali lagi ya kalau misalnya patah-patah sorry ya ini berarti internet mungkin internet kamu yang masalah karena disini ini lancar-lancar aja jadi biasa kalau patah-patah ada masalahnya kelihatan disini juga utratem trapler menyelamatkan diri dari anjing galak gimana kabur ya jadi kalau dikejar anjing galak ya dikejar anjing galak kita lihat anjingnya apa kalau anjingnya anjing ngogrel gitu ya bukan anjing penjaga yang terlatih kita gertak balik biasa takut tapi kalau anjing penjaga yang terlatih anjing polisi ya begitu dia ngejar kita sebaiknya kita jongkok ya lalu tutup muka jangan sampai muka kita kelihatan dia atau jangan melihat mata dia ya kalau sampai digigit jangan dilawan ya jadi anjing itu makin akan mengoyak ya kalau misalnya pas digigit kita melawan atau kita berusaha melepaskannya jadi biarnya kalau kita diem anjing itu akan otomatis berhenti ya jadi gak bisa kalau misalnya oh cara biar gak digigit gimana ya lu kalau gak ketemu pohon gak bisa kalau ketemu pohon buat apa? buat manjat jadi buat kabur tapi kalau sampai digigit ya kalau bisa diem aja nikmatin dulu sebentar itu daripada kalau lu lawan makin kacau Boni Sanjaya anjing herder hitam dikawinkan sama anjing herder biasa kira-kira jadinya apa? soalnya di vlog sama Omeril katanya belum pernah dicoba jadi belum tahu nah kalau di si Kohanri sih anjing all black sama anjing biasa dikawinin ada yang keluar all black ada yang keluar biasa juga ya ada yang keluar biasa tapi lebih banyak blacknya gitu ada ya 4 menit 5 menit lagi kita akan selesai ya jadi jangan banyak jangan tanya-tanya lagi karena sudah mau off iRMIT iRMIT udah beli dan udah coba keluar hitam iRMIT lagi sama kayak lumpur bau utuh iRMIT kalau pakai obat iRMIT masih ada terus bisa ke dokter atau cari merek lain ya diganti main merek lain cara meredam anjing agresif pakai air seember putra anjing bisa agresif cara meredamnya gimana sosialisasi ya nah kalau misalnya dia agresif sama anjing lain kayak si ciwi udah musuhnya udah susah jadi lu mesti jaga jadi kalau bisa piaranya dipisah satu di depan satu di belakang begitu aja atau kalau nggak pakai e-collar begitu dia mau berantem nyalain strumnya kalau mau cara yang lebih baik lagi tapi ompongin giginya jadi begitu berantem nggak nggak rusak kalau lebih baik lagi gimana bisa nggak usah punya anjing ya lu jangan punya anjing jangan biar anjing kalau begitu lu pimpin anjing aja berantem lu ya kan nggak dipimpin orang mau menjadi pemimpin lu Putu Krismawan kalau mau tanya anjing saya itu pernahnya umur satu tahun kalau makan dog food pas BAB mau padat kotornya kalau dikasih nasi main slet solusinya solusinya jangan dikasih nasi sama ayam kasih dog food udah nggak main slet tapi kalau lu mau main slet kasih nasi ya kalau mau padat kasih dog food kalau mau min slet kasih nasi itu solusinya udah begitu aja iya iya lah iya lah iya lah iya lah ada dog Argentina kapan ke Purwakarta lagi lagi belum pernah ya ini febri ya patah-patah ya kalau patah-patah nanti tenang nanti akan kita upload file aslinya jadi yang live ini akan dihapus ada vlog yang membahas ada vlog yang membahas pudelnya siow belum ada karena pudel siow sudah punah nggak ada yang main siow lagi om kalau siow 3 bulan rapit rontok wajar nggak wajar jadi ciwaw itu memang rontok ya jadi wajar kecuali botak botak berarti ada jamur mengatasi anjing galak sosialisasi kalau asli tanpa AC masalah nggak masalah bulunya nggak bakal tebal ya jadi kalau anjing yang dipihara pakai AC bulunya anjing apapun akan lebih tebal jalan kan anjing kita aja juga akan lebih bagus ya dok Billy jawab saya pertanyaannya apa? febrer tofan wah om tombak om bagaimana cara meredam dirahi putra ya itu susah pukulin aja om putra putra itu suka digubukin Aries Ujana om anjing putra saya kadang kalau dipelang kepala suka gigit itu kenapa itu ada trauma kenapa dia nggak suka digigitan kenapa dia nggak suka dipegang kepalanya jadi kalau mau dihituin ya mesti kasih pengalaman dia yang baik jadi mesti pelan-pelan dipegang dipegang nggak bisa sekali dua kali mesti sering-sering kok bikin tutorial grooming anjing yang baik dan bener dengan alat paling serana yang ada di rumah kok itu aja ke channelnya Michael aja apa channelnya? itu Michael G Santoso udah ada kok pokoknya itu paling basic banget sisir apa yang cocok untuk rambut pudel yang kusut kemarin di live sebelumnya apa di vlog sebelumnya ini bersama Om Sakur udah ada tuh ya tapi tergantung kusutnya kalau ada kusut banget ya bye-bye iya potakin ya oke sekian dulu ya live konsultan 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 sekali ini oke karena katanya patah-patah ya itu lupa apa gak tau katanya kan dikasih kan di komen yang bila itu diara anjingku dong juga kita dilarang sama seseorang udah mana itu tadi itu anjing Kristinovan iya ini anjing atau mungkin dari youtube-nya juga kadang kan suka bermasalah ya makanya kita ada direkam jadi nanti akan ditaikin lagi oke sampai disini live kali ini bersama Bobisa Michael Michelle mana Michelle? Michelle benar-benar gak keliatan ya santoso bukan santosa oke sampai berjumpa dadah enak ya kenapa nih terima kasih